Indonesia Comic Con kembali dikelar di tahun 2017 ini dan seperti biasa, ini adalah tempatnya orang-orang yang suka sama budaya pop alias pop culture baik dari barat maupun dari timur berkumpul. Ini dia event khusus pencipta pop culture, Indonesia Comic Con. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Indonesia Comic Con menyajikan beragam hal tentang budaya pop barat dan timur seperti anime, video game, manga, film, hingga serial televisi. Ada 180 stand dari 8 negara yang berpartisipasi dalam event tahunan ini. Comic Con kurang lengkap tanpa kehadiran cosplayer. Dengan beragam kosum uniknya, mereka selalu berhasil menarik perhatian para pengunjung. Salah satunya cosplayer asal Brunei Darussalam ini. Ketika tidak, kostum yang terbesar dan konvensi komik. Saya suka. Ini kali kedua saya di sini. Tahun-tahun saya datang sebagai Spider-Man. Tahun-tahun saya sebagai Black. Anda sering menonton serial TV The Walking Dead di Fox? Nah, mumpung di sini saya mau ketemu sama zombie ah. Mas, permisi mas. Boleh selfie ya mas ya? Dia nggak jawab. Ya udah lah, bisiklah aja. Boleh selfie. Terima kasih ya mas ya. Hmm, berfoto dengan zombie kurang seru sepertinya. Bagaimana kalau kita coba masuk ke wahana escape room-nya? Ini harusnya saya masuknya 3-4 orang cuma sendirian. Wah! Aduh nggak bisa keluar dari sini. Aduh ya mas, mas. Sabar mas, sabar. Saya harus nyari. Nyari kuncinya untuk keluar dari sini. Aduh, dimana? Wisi ya mas ya. Wisi ya, wisi ya. Wisi ya, wisi ya. Wisi ya mas ya. Oh, disini ah! Aduh, aduh. Beran, beran, beran. Iya mas, iya mas, iya mas. Aaaaah! Ini kenapa ada ini? Ya, ke sini. Aduh! Ini bisa keluar kan ya? Ya, kunci lagi. Yah! Dia ke sini! Aaaaah! Gimana ini? Aaaaah! Dia ke sini. Mas, ini nggak bisa dibuka. Gimana? Oh ini? Aduh kuncinya. Iya mas, iya mas. Aduh! Mas, 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 tolong mas. Mas, udah mas. Ini gimana caranya? Hahaha. Wah, jahat sumpah. Wah, ini jahat. Wah, ini jahat ya. Jahat. Jahat, jahat. Aaaaah! Hahaha! 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 Tolong, tidak! Hahaha! Akhirnya keluar! Mas, siapa lagi? Hahaha! Hahaha! Udah, udah cukup. Mas, mas, udah mas. Mas. Di Indonesia Comic Con, beragam perenak-perenik pop culture juga dijual. Yang paling banyak, tentu saja action figure. Mulai dari yang kecil dengan harga ratusan ribu rupiah, hingga yang berukuran besar seharga puluhan juta rupiah. Wah, ini nih ya. Surganya apapun cinta mainan. Jadi banyak banget action figure. Terus. Wah, ada topeng juga. Hahaha! Ini topengnya, bikin saya keliatan lucu gak sih? Hahaha! Hahaha! Harganya lumayan, Bu. Indonesia Comic Con ini juga surga bagi para pencinta mainan, khususnya anak-anak. Halo, adek. Eh, adeknya lagi ngapain? Hah? Lagi main Lego? Lagi main Lego? Hahaha! Ya, coba lagi kepake topeng dia. Oh, lagi bikin apa ini? Lagi bikin apa? Lagi bikin apa? Lagi bikin apa ini? Lagi bikin apa ini? Oh, aeroplane. Pesawat. Oke. Oh, ini namanya apa nih? Orang-orang pesawat. Hahaha! Hahaha! Aduh, adek lucu banget. Ayo, main lagi, main lagi. Wah, pokoknya seru banget deh. Para penggemar pop culture dijamin puas kalau datang kesini. Hello Kitty, kamu jahat. Kamu menusuk aku. Kamu anggap aku apa? Takoyaki. Ini pokoknya Indonesia Comic Con keren banget. Pokoknya kalau anda yang suka sama pop culture harus datang event setiap tahunnya. Dari Jakarta, Brimaletanaya, Alang Indra, Metro TV. Cukup Hello Kitty.